Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam satu media kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Ustanto dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua kabar setiap sekaligus semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar setiapnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin baik saya mohon doanya dari dulu dulu kesemua dan subscribe semua bahwa pada kesempatan kali ini Insyaallah saya akan mencoba bereksperimen kembali dengan memanfaatkan media selain dari ampas tahu Oke media apakah itu sebelum lanjut bagi kalian semua yang belum subscribe saya mohon dukungannya silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke kita akan mulai saya akan mencoba bereksperimen budidaya cacing suta atau merekayasa habitat cacing suta dengan gini nih Nah apa ini tidak pada tahu ya Yap ini adalah kompos nah kompos ini akan saya manfaatkan sebagai media tanam cacing suta bisa untuk mengurangi pemakaian ampas tahu ya karena kalau kita memanfaatkan hanya kompos saja kemungkinan cacing suta ini kurang bagus ya dalam masa pertumbuhannya karena cacing suta sangat membutuhkan sekali yang namanya sutrisi yaitu protein jadi makanan cacing suta ini harus tinggi dengan protein kalau kompos ini kemungkinan proteinnya minim ya kecil ini komposnya itu bahan-bahannya akan saya perlihatkan oke jadi ini nih ini sebenarnya media untuk tanaman ya dan saya akan coba media tanam untuk titik sutra dan ini adalah kompos nah nah ini ada conteng yaitu kompos oke nah kompos ini komposnya ini adalah cokopit sekambakar sayur fermentasi kotoran domba atau bekas magot dan M4 Oke berarti ini sudah proses fermentasi tentunya ya Nah saya akan coba untuk media tanam cacing sutra Oke mari kita akan mulai untuk untuk mencoba mengaplikasikan untuk cacing sutra Oke nah ini sebagai habitat cacing sutra dan ada sih sumber makanan cacing sutra tapi mungkin agak sedikit kurang ya kalau untuk makanan cacing sutra ini oleh karena itu disarankan kita lebih baik lebih bagus ya ada fermentasi ampas tahu Oke ini saya sedang coba mudah-mudahan berhasil ya kalau menurut saya sih yakin berhasil karena kenapa karena cacing sutra ini dia lebih suka di media yang berbahan organik seperti contoh ya ini saya sudah melakukan uji coba saat 1 minggu kebelakang dan ini cacing sutranya nih cuma bedanya di media kompos ini mungkin kita agak kesulitan untuk panen cacing sutranya tuh merah jadi di dalam kompos ini cacing sutra mengumpul Oke perbedaannya dengan ampas tahu ini kemungkinan kita sulit untuk panen cacing sutra atau sulit untuk memisahkan cacing sutra tapi setidaknya kalau memang berhasil nanti Insyaallah untuk memisahkan cacing sutra dengan medianya sangat mudah sekali sebenarnya ini saya akan kasih tahu mungkin setelah saya berhasil ya saya mohon doanya Oke dan Alhamdulillah kompos ini eh ada yang kasih ya dari orang sukabumi saya lupa namanya tuh Pak siapa ya yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak untuk bapak yang dari sukabumi ya telah memberikan support untuk mencoba ini media tanam untuk tanaman kita akan aplikasikan untuk cacing sutra semoga berhasil saya percobaan tersebut Oke tadi sudah saya kasih kompos ya sekarang kita akan menebar cacing sutranya Oke kita ambil dari sini saja ya segenggam tangan saja oke kita sebarkan dan nanti dikasih makannya di hari ketiga dari ketiga kita kasih makan baik mau baik kita kasih makan sayuran atau apa saja lebih bagus ya lebih bagus saya sarankan kasih fermentasi ampas tahu nanti di hari ketiga saya akan kasih fermentasi ampas tahu dan juga sayuran mungkin ya Oke semuanya semoga eksperimen ini berhasil walau ada sedikit perbedaan ya Oke saya mohon doanya dari rekan-rekan semua dan dulu-dulu ke semua utama subscriber ke semua semoga saya berhasil dan salam di foto media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin mantap terima kasih datang ke posting terima kasih